Halo, Assalamualaikum Welcome to Galerian Fitris channel Di video kali ini, aku mau berbagi tips cara bercucok tanam di lahan yang sangat sempit bahkan sama sekali gak ada tanahnya Contohnya di rumahku ini, rumahku kan sangat sempit Ukulannya aja hanya 3x12 Nah, lalu media apa sih aku pakai untuk info lebih lengkapnya temen-temen bisa tonton videoku sampai habis sebelumnya jangan lupa like and subscribe videoku ya terima kasih sebelumnya tadaaa ini penampakan koleksi tanaman aku aku mau liatin ya tuh ada yang digantung ada juga yang di bawah ini karena terbatas lahan jadinya aku nanamnya ya hanya memakai media pot pertama slime simple gampang besiin dan alternatif untuk lahan terbatas langsung aja aku pakai pot warna putih jadi dia matching sama rumahnya temanya coklat putih ini namanya tanaman gendron harganya Rp 25.000 tanamnya sangat cantik saya suka ini mirip tanaman monstera tapi harganya lebih murah ini potnya namanya pertahun dia meternya Rp 21 saya pakai tetapkan pot jadi biasa setiap itu nggak jatuh hal yang kesini dan biasa melas cantik juga ya ini saya kasih batu fungsinya buat ada beban agak sedikit berat ya walaupun sedikit nanti saya bakal tambahin lagi batunya ini saya beli cuma 1 kg harganya Rp 10.000 ini cukup untuk semua pot yang ada di bawah plus pot yang ada di atas oh iya ini harganya sekitar Rp 10.000 nanti saya bakal pasti tau fixnya berapa saya upah mungkin Rp 5.500 ini ada tanaman semakanya marah putih oh kayaknya bukan marah putih saya upah namanya apa ini cukup lucu juga tanamannya ini nantinya 10.000an tanamannya pakai batu juga di atas di atas itu ada namanya tanaman jadda bolong mungkin mana bolong-bolong ya nanti ini kalau udah besar lihat itu udah nilai ini lambat ini masih kecil sampingnya ada kenaman sepatu saya pakai pot namanya pot mawah lampung kalau gak salah saya bakal kasih tau nanti adanya saya cek handphone dulu nah disini ada pot ala-ala ini saya bikin sendiri nanti nanti saya bakal kasih tau di ayamnya ini pot bukas madu tanamannya tanaman palput jadi biar ini gak usah disirama ya ini juga ini ada tanaman ini harganya juga sama 10.000an tanaman sepatu juga badat dada bolong bagus deh kalau buat di atas ini semacam buat rambat juga tapi masih kecil tanamannya jadi disini jumlahnya ada 4 di bawah dan 4 di atas kayaknya sih cukup lah segini masih bisa nambah sih di bawah tiga-tiga tapi untuk saat ini masih segi cantik banget jadi pas lagi gun bunga ini warnanya ungu kebetulan bunganya udah rontok udah layu jadi saya potong bekas potongan guntingannya nanti saya bakal kasih lo lihat kalau misalnya lagi udah berbunga kebetulan udah saya potong ini harganya 25.000 ya temen-temen tanamannya kalau ini harganya 10.000 tanaman ini bagus banget deh itu kayak cemara itu ya kron cemara tapi ini fungsinya kata pedagangnya anti nyamuk jadi tanaman anti nyamuk kita lihat mesin ya C kecil sayang kan harganya murah tapi lucu saya lihat yang diatasnya ada tanaman siligading ini nanti melambat saya beli waktu itu sekitar 15.000 satu pohon pindah ke sebelah sini ada tanaman yang warnanya rumuh keping-pingan rumah sepatu ini ya apa ya ini harganya 15.000 nah di sampingnya ada bunganya kecil-kecil itu namanya tanaman brokoli jadi semacam bunga brokoli eh saya belokoli maksudnya lucu deh kalau diatas ada yang kuning sama hijau saya simpen diatas maka lucu nah diatas ada tanaman siligading lagi terbalanya ada kuning-kuning jadi siligading itu banyak macemnya saya jumlah yang paling yang sebelah sana siligadingnya kuning warnanya jadi ada yang hijau banget satu warna ada yang campuran hijau dan kuning kemudian ada yang kuning tadi yang sebelah sini diatas kecil-kecil siligadingnya oke itu review tanaman aku yang ada di bawah nah aku bakal kasih lihat di sini juga aku nyimpen tanaman lumayan masih ada space kita kasih lihat space-nya tuh lumayan lah ya buat nyimpen dua tanaman ini tadi kita kasih lihat ini aku kasih lihat ini warnanya kan ada kuning ada hijau itu juga aku pakai tanaman brokoli aku kasih batu jadi biar nggak jatuh kalau kita nyimpen tanaman di sini kan kalau kena angin kan paketnya jatuh jadi aku kasih batu dia berat ini aku bakal kasih lihat dari bawah ini pakai pot yang panjang aku mau kasih info and tips cara merawat tanaman jangan lupa siram tanaman kalian atau tanaman teman-teman minimum 1x1 hari atau kalau misalnya teman-teman sempet 2x1 hari jadi pagi sama sore terus kalau misalnya memang untuk dikasih pupuk ya minimum 10x1 lah kasih dan kalau memang tanaman hambatnya udah panjang teman-teman gunting nah itu bisa ditanam lagi hanya dengan menempelkan menempelkan tanaman hambat itu oh iya aku juga beli potnya itu di online karena memang perbandingan harganya lebih berat daripada di toko offline di toko offline pot yang aku beli itu bisa 20 ribu kalau aku beli di shopee itu sekitar di bawah 10 ribu nanti aku bakal kasih link di bawah toko apa atau dimana aku belinya di toko terima kasih buat yang sudah nonton videonya jangan lupa komen jangan sekali lagi jangan lupa like and subscribe videoku ya sampai ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati